Intro Halo saudara apa kabar anda hari ini kami kembali menghadirkan sejumlah informasi traktual, tajam dan juga terpercaya. Saudara bersama saya Imam Fawait. Intro Selama 60 menit ke depan saudara tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi dan berikut 3 berita utama kami untuk anda. 13 korban keracunan daging kurban di Surabaya masih dirawat di rumah sakit. Gunung Semeru di Lumajang kembali muntahkan lahar dingin 5 orang terjebak. Intro Menikmati keindahan puncak B29 Lumajang bagai negeri di atas awan. Intro Kita menuju ke informasi pertama saudara sebanyak 13 korban keracunan basal yang terjadi hari Jumat pekan kemarin masih dirawat di puskesma sekali keninding kejeran Surabaya. 6 pasien akan dipulangkan karena kondisinya makin membaik. Hingga minggu pagi masih ada 13 korban keracunan masakan daging kurban yang dirawat di puskesma sekali ke dinding kejeran. Kondisi mereka berangsur pulih bahkan 6 orang akan diizinkan pulang. Ernawati salah seorang korban mengaku kondisinya telah membaik setelah 2 hari dirawat di puskesmas. Dirinya bersama 2 anaknya menjadi korban keracunan setelah mengonsumsi sate, gulai, dan krengsengan. Ernawati dan korban lainnya sempat mengalami pusing, mual, muntah, dan diare. Bu, saat ini kondisinya seperti apa, Bu? Kondisinya Alhamdulillah sudah membaik. Kemarin datang ke sini, keluarnya apa? Keluarnya diare, muntah, pusing, sama mual. Dirawat di sini sudah berapa hari? Sudah 2 hari. 2 hari ini. Hari ini rencana pulang atau bagaimana? Hari ini rencana membulang. Bu, sudah sehat ya? Iya. Bu, kemarin itu ibu makan apa saja? Saya makan satu titik sama krengsengan. Satu sama krengsengan. Setelah itu berapa jam kemudian? Baru kerasa? Jam 3 subuh itu langsung terasa saya. Untuk pagi ini 13 orang, 12 pasien yang dirawat di puskesmas tanah kali sedikit. Kondisinya seperti apa? Untuk kondisi Alhamdulillah keluarnya sudah membaik. Insya Allah ini 6 orang bisa pulang hari ini. Sebelumnya sejak hari Jumat kemarin, total ada berapa pasien yang dirawat di Kali Kedinding ini? Total ada 15 pasien. Terus pulang 2, sekarang sudah 13 pasien. Hingga minggu sore, sampel air dan makanan yang dikonsumsi korban masih di uji laboratorium. Sebelumnya, 71 warga Kali Lom Lor Kali Kedinding, Kenjeran hari Jumat 30 Juni kemarin, menderita keracunan, usai menggelar makan bersama olahan daging korban. Di antaranya sate, gulai, dan krengsengan. Namun, selang beberapa jam, mereka mengeluh sakit pusing, mual, dan muntah-muntah serta diare. Selain dirawat di puskesmas Kali Kedinding, sejumlah korban juga dirawat di rumah sakit Suwandi, rumah sakit Uner, dan rumah sakit Mitra Keluarga. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara kecelakaan tunggal minggu pagi terjadi di Jalan Raya Sultan Agung Jember. Sebuah minibus syarat penumpang ringsek setelah menabrak pohon. Akibat kecelakaan, delapan penumpangnya terluka. Kecelakaan tunggal terjadi di jalur utama pusat Kota Jember, tepatnya di Jalan Raya Sultan Agung. Sebuah mobil dari arah Blitar menuju Banyuwangi tiba-tiba melaju tak terkendali, sehingga menabrak pohon di pinggir jalan. Kerasnya benturan membuat badan minibus sampai terlempar dan menabrak tiang telepon. Akibatnya, mobil berpenumpang delapan orang itu ringsek. Warga yang mengetahui peristiwa itu langsung mengevakuasi korban setelah memecahkan kaca mobil. Itu mobil dalam keadaan kencang atau bagaimana mas? Kencang jelannya mas. Karena habis nabrak pohon, habis itu nabrak besi yang listrik. Di dalam mobil ada berapa orang mas? Delapan orang. Delapan orang. Dari Blitar mau menuju Banyuwangi. Yang terluka ada berapa orang mas? Kalau luka, luka semua mungkin. Ada yang luka ringan, ada yang agak marah. Seluruh penumpang merupakan anggota keluarga. Korban dilarikan ke rumah sakit Dr. Subandi Jember. Peristiwa kecelakaan ini telah ditangani oleh unit lakal lantas Polres Jember. Polisi juga langsung mengevakuasi bangke minibus dengan truk derek untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara sebuah truk kontainer yang melaju kencang tersangkut jembatan viaduk atau jalur kereta api di atas Jalan Raya Bebutan, Surabaya, Sabtu malam. Akibatnya, saudara, sebagian material jembatan ambrol menimpa mobil yang melintas hingga kacanya pecah. Sebuah truk bermuatan kontainer tersangkut saat melintas di bawah jembatan viaduk atau jalur kereta api di atas Jalan Raya Bebutan, Surabaya, Sabtu malam. Truk bernopol L9955UA yang dikemudikan Mulyono ini tersangkut dengan posisi di tengah jalur. Kerasnya benturan membuat sebagian jembatan retak dan materialnya berjatuhan menimpa minibus Nopol S1081JT yang dikemudikan Haryono. Korban mengatakan saat itu dirinya melintas searah dengan laju truk kontainer. Tiba-tiba truk tersangkut hingga reruntuhan material jembatan memecahkan kaca mobilnya. Saya itu kan dari arah sana, saya kan sebelah kanan, kontainer itu posisi di tengah dengan kecepatan tinggi. Saya pas yang samping saya kaget kok langsung ada reruntuhan batu beruak gitu. Saya gas agak cepat tapi batunya sudah jatuh semua, corcoran itu. Sampai besi-besinya sampai putus semua itu, saya kan kecepatan nggak tinggi gitu. Sementara menurut Ahmad Saksimata, truk logistik itu melaju kencang, diduga sopir tidak hati-hati hingga truk menabrak bagian bawah viaduk dan tersangkut. Tiba-tiba mobil itu agak cepat jalannya itu, sehingga menabrak jembatan. Sehingga serbian dari batu-batu itu sampai kanan ke kiri. Saking geraknya itu sampai nyantol ke memutuskan corcoran yang di bawah jembatan itu. Pak, dari kejadian tadi Pak ada lihat orang terkena, ada korban atau bagaimana? Kalau yang selama ini saya yang ketahui itu cuma ada korban, mobil putih di sini ya. Hancur yang depannya, kacanya itu. Akibat peristiwa itu lalu lintas di kawasan Tugu Palawan tersendat, petugas mengerahkan satu kendaraan forklift untuk mengevakuasi truk kontainer. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Pasangan suami istri warga pacar kembang Surabaya, korban penggeroyokan pemuda mabuk melapor ke Polsek Tambasari. Sebelumnya saudara korban dilarikan ke rumah sakit Suwandi akibat menderita luka di pelipis dan dahi kiri. Irwan Firman Syah, 38 tahun, dan Rusnya, 35 tahun, warga pacar kembang Surabaya ini mendatangi Polsek Tambasari, Surabaya, didampingi kuasa hukumnya. Pasutri ini melapor telah menjadi korban penggeroyokan pemuda mabuk. Kejadian bermula saat korban lewat di depan sejumlah pemuda yang sedang pesta miras. Tiba-tiba para pemuda yang mabuk langsung menyerang dua korban hingga mengalami luka di pelipis dan dahi kiri. Pada waktu korban ini mau pulang, ada anak-anak minum di situ. Dia sudah panggil, tiba-tiba dia langsung mengeroyok, mengeroyok pada korban ini. Entah motif apa kita tidak tahu, kemungkinan atau dendam apapun. Terus istrinya juga meleret, sampai si istrinya juga dipukul dan dipukul sama kursi. Dan akhirnya biar korban ini melaporkan kepada Polsek Tambasari, dan mengharapan korban ini segera pelaku ini bisa ditangkap atau diproses secara hukum. Terkait dengan pengeroyokan, dan saat ini korban masih jelasin agar visum di rumah sakit, dan nanti semuanya akan kita proses lanjut. Berapa orang dalam waktu itu kejadiannya yang melakukan pengeroyokan itu? Masih kita lidik, yang pasti lebih dari satu orang. Korban mengalami luka apa? Untuk korban sementara masih jelasin agar visum, nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Usai melapor Irwan Firman Syah dan Rusniah menjalani pemeriksaan di ruang penyidik unit reskrim Polsek Tambasari. Polisi saat ini masih mengejar para pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Para pelaku kabur melihat korbannya tak berdaya dengan luka di kepala. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Gunung Semeru di Lumajang, kembali muntahkan lahar dingin lima orang terjebak. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!